...beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu hal yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis Riwayat Muslim. Al-Jamaah. 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 Telah hadir di studio Radio Syar Tait untuk melanjutkan kajian ini. Baiklah para pendengar dimanapun anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama lanjutan dari kajian Maraih 10 Adab yang mulia ini. Kepada Allah, saya salallahu abadillah. Hufat Allah, telah kami persilahkan. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrarabihi wa tawhidah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yakuul Rabbuna azza wa jalla fi kitabihi al-kariim. Ya ayuhal ladzina amanu attaku allaha haqqa tukadih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaku rabbakumul ladzi khalqakum min nafsi wahidah. Wa khalqa minhaa zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Wa attaku allaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladzina amanu attaku allaha. Wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Wayakfir lakum dhunubakum. Wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali berjumpa para pendengar Radiyashir Tauhid. Dimanapun berada. Yang kami muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga curahan rahmat dan taufiq Allah SWT. Senantiasa bersama kita. Dengan kemudahan dari Allah. Kita pun bisa berjumpa kembali. Melanjutkan pelajaran rutin kita dalam tema meraih 10 adab yang mulia. Yang kita ambil dari syarah, al-adab, al-asyarah. Yang dikarang oleh asyik soleh, al-usaymi, hafidhahullah wa ta'ala. Dan Alhamdulillah. Tersisa dua adab lagi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan di dalam pelajaran yang kita baca ini. Kata beliau. Berkata pengarang. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiq. Kepadahnya atasi. Perkara kesembilan. Tunaikan hak jalanan. Hak jalan. Berikan. Berikan dan tunaikan hak jalan. Fagudda basarak. Maka tundukkanlah pandangan kamu. Wakuffal adha. Dan tahan. Gangguan yang ditimbulkan dari dirimu. Tahan. Jangan ganggu orang lain. Di jalanan. Warudda salam. Balas salam. Apabila ada orang yang memberikan salam kepada kita di jalanan. Wa'mur bil ma'ruf wanha anil mungkar. Kemudian tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak. Perintahkan. Orang-orang yang berada di jalanan tersebut dalam kebaikan dan cegah kemungkaran dari mereka. Subhanallah. Apa yang disebutkan oleh syik. Hafidahullah Ta'ala dalam bab yang ke sembilan ini. Atau keadab yang ke sembilan ini. Itu terambil dari sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Alima Ma'ruf. Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Hudri. Radiyallahu ta'ala. Kisahnya demikian. Ketika itu. Nabi SAW melewati. Sekelomporan dari kalangan para sahabah. Radiyallahu ta'ala anhum. Yang sedang duduk nongkrong di pinggir jalan. Kemudian. Melihat mereka berkumpul ini. Duduk nongkrong di pinggir jalan ini. Nabi SAW mengatakan. Mengatakan. Iyakum waljulus fitruqat. Berhati-hatilah kalian. Berhati-hati kalian. Dari duduk berkumpul di jalan. Fakalu. Maka mendengarkan ucapan Nabi SAW ini. Para sahabat radiyallahu ta'ala anhum. Mengatakan. Ya Rasulullah. Malana min majalisana buddun. Wahai Rasulullah. Kami itu memang. Biasanya duduk nongkrong di pinggir jalan. Itu sudah. Kebiasaannya kami. Natahaddathu fiha. Di pinggir jalan tersebut. Kami berkumpul. Kami nongkrong. Kemudian kami. Bercerita satu sama hal lain. Ya. Subhanallah. Lihat nih. Ya. Nabi ingatkan. Para sahabat radiyallahu ta'ala anhum. Agar berhati-hati waspada. Ketika. Duduk. Kumpul. Di pinggir jalan. Para sahabat mengatakan. Memang kami. Gak bisa tinggalkan perkara yang demikian ini. Rasulullah. Kami sudah. Terbiasa duduk di pinggir jalan. Sambil ngobrol. Fakala kemudian. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengarkan alasan. Dan pernyataan dari para sahabat. Nabi mengatakan. Fa'idha abaytum illal majlis. Fa'a tuttariq haqqahu. Kalau memang demikian keadaannya. Memang kalian butuh untuk duduk di pinggir jalan tersebut. Nongkrong di pinggir jalan tersebut. Maka tunaikanlah. Jalankanlah hak-hak jalan. Qalu wa mahaqqut tariq ya Rasulullah. Kemudian para sahabat kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian. Wahai Rasulullah. Apa sih hak jalanan tersebut. Yang harus kami tunaikan. Qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan. Ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Subhanallah. Wa. Kaful adha. Kemudian. Jangan ganggu orang lain. Wa raddus salam. Kemudian balas salam. Kalau kalian duduk. Nongkrong di pinggir jalan. Kemudian ada yang memberikan salam kepada kalian. Maka hendaknya kalian balas salam tersebut. Wal amru bil ma'ruf wal nahyu anil mungkar. Kemudian kalian tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kalian duduk ngobrol. Kemudian ada orang yang berbuat kemungkaran. Maka kalian cegah. Ya. Hadith ini jamaah sekalian. Juga memberikan pelajaran kepada kita. Bahwasannya duduk nongkrong di pinggir jalan itu. Hukum. Hukumnya itu gak haram. Ya. Diperbolehkan. Boleh. Ya. Tentunya dengan memperhatikan. Adab-adab. Hak-hak jalan. Yang telah disampaikan. Dan dikhubarkan oleh jujurkan kita. Nabi Muhammad SAW. Karena sekiranya. Duduk ngobrol di pinggir jalan tersebut. Adalah perkara yang diharamkan. Maka sungguh Nabi SAW. Tidak akan memberikan pilihan dan kelonggaran kepada para sahabat yang ketika itu sedang duduk di pinggir jalan. Itu faedah hadith. Yang bisa kita ambil. Dan sekian banyak faedah yang terdapat di dalamnya. Kembali ke kitab ini. Kata beliau. Qala syari waffaqahullah. Yang berkata. Pensyarah. Ya. Kitab ini. Yaitu. Asyik. Solehal Usaimi hafizahullah. Kata beliau. Dha'udhakar al-musunni fuwaffaqahullah al-adabat-tasi' min al-adab al-asyarah. Pengarang kitab. Semoga Allah memberikan taufiq kepadanya. Menyebutkan adab yang kesembilan dari sepuluh adab yang beliau bawakan. Wahuwa yata'allaku bi-adabit-tariq. Yaitu yang berkaitan dengan adab jalanan. Adab jalan sekaligus juga merupakan hak-hak jalan yang harus ditunaikan. Bagi orang-orang yang berada di jalanan tersebut. Wafihi khom sumasa'ilah. Dan di dalam adab jalanan ini. Terdapat lima pembahasan. Lima permasalahan. Falmasalatul ula. Maka pembahasan yang pertama. Fiqaulihi. Dari ucapan pengarang kitab. A'tid-tariqa haqqahu. Tunaikan. Jalankan. Hak jalan tersebut. Wahadahuwa al-aslul jami' fi adabihi. Dan ini merupakan fondasi di dalam adab ini. Yaitu adab jalanan. Hak-hak jalan yang harus kita tunaikan. Dan yang namanya hak jalanan tersebut adalah perkara-perkara yang memang telah ditetapkan dan diharuskan. Untuk manusia. Dan bagaimana caranya kita mengetahui ini hak-hak jalanan itu diketahui kata beliau dengan apa? Ad-dalil syari'i. Dengan melihat dalil-dalil syari'at ini. Disebutkan. Wal'urf al-mar'i. Demikian pula dari adat kebiasaan. Manusia di daerah tersebut. Wal'adabut fit-tariq i'ta'u haqihi ayy badluhu wal-qiyamu bihi. Adapun adab di jalanan. Yaitu menunaikan haknya. Menegakkan hak jalanan tersebut. Kemudian kata beliau. Maka apa-apa yang telah ditetapkan bahwa perkara tersebut merupakan hak jalanan. Baik ditetapkan dengan melihat dalil-dalil syari'at. Ataukah dengan cara melihat adat kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut. Maka itu merupakan perkara yang harus ditegakkan. Hak jalanan. Adab jalanan. Wa mimma yandariju fi hazal asal al-ma'amuru bihi ma ta'arafu alayhi l-khalq min ahkamit tariq al-muqarrara fi anzimatil al-baladiyyat al-akhtilafil bulna. Fa'innaha min jumlatima thabata l-tariq walazima salikina lahu bit-tariqil uruf wal-mustakir inda al-nas. Fa'yakunu laziman lil'ab li'annahu min jumlatima yan dari jufi'i ta'arik haqqahu. Ini juga merupakan perkara yang perlu kita perhatikan kata beliau. Dan termasuk dari perkara yang diperintahkan dari penunayan hak jalanan adalah apa-apa yang diketahui oleh manusia dari hukum-hukum jalanan yang telah ditetapkan pada setiap daerah. Setiap negara seperti apa contohnya di Indonesia ini ataukah di negara yang lainnya itu ada lampu merah lampu merah lampu hijau lampu kuning ataukah rambu-rambu lalu lintas. Maka termasuk dari bagian dari adab jalanan tersebut hendaknya kita mematuhinya. Sekali lagi karena itu bagian dari perkara yang dikenal di kalangan manusia. Diperhatikan karena itu bagian dari adab ketika berada di jalan. Maka harus diperhatikan bagi seorang hamba. Karena perkara tersebut termasuk dari bagian yang termaksud ataukah masuk dalam kategori memberikan hak jalanan. Sekali lagi diperhatikan rambu-rambu yang berlaku itu adalah perkara yang telah diketahui di tengah manusia. Maka apabila kita mendapatinya di jalan maka hendaknya kita patuhi. Kita jalankan apalagi jika berkaitan dengan hak orang lain. Kemudian yang berikutnya almas alatu thaniya. Itu tadi permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua. Ghoaddu' fi qawlihi fagudda basarak. Pada ucapannya. Tundukkan pandangan kamu. Hada masyru'un fi tafsili iqta'i tarik haqqahu. Atau'kah wahada syru'un fi tafsili iqta'i tarik haqqahu ini katanya permulaan dari perincian pemenuhan hak jalanan. Sebutkan hak jalanan. Apa itu ini yang paling pertama disebutkan? Tundukkan pandangan kamu. Ghoaddu' al-basar fihi huwa hapsuhu wa'adamu itlaqihi. Dan yang dinamakan menundukkan pandangan itu adalah menahannya dan tidak membiarkannya. Melihat kesana kemari. Jangan. Ketika kita berada di jalanan, ya maka hendaknya kita menahan pandangannya kita. Jangan melihat dalam perkara-perkara yang tidak memberikan kemanfaatan kepada kita. Bahkan na'udhu billah kalau sampai melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat ini. Dari memandang wanita-wanita yang mengumbar auratnya na'udhu billah di jalanan. Makanya jangan dibiarkan matahnya kita ini. Karena telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, kul lil mu'mininayaguddu min abu'shorihim. Katakan, wahai Muhammad SAW, kepada kaum mu'minin. Hendaknya mereka menundukkan sebagian dari pandangan matah mereka. Sebagian. Karena tidak semua pandangan itu diharamkan. Ada pandangan mata yang diperbolehkan melihat kepada wanita-wanita yang mahrumnya kita. Maka di antara adab jalanan tersebut, Engkau tundukkan pandangan kamu. Engkau jaga. Engkau tahan. Tidak membiarkannya melihat ke kanan atau ke kiri. Ya, fokus saja. Sedang ngobrol. Kalau memang harus ngobrol, Maka kita memandang kepada perkara-perkara yang berada di sekitarannya kita. Tidak kemudian menengok ke sana kemari. Demikian pula ketika berada di kendaraannya kita. Jangan melihat pemandangan-pemandangan yang diharamkan na'udhu billah. Kata beliau fa'innan nasah hurmah. Karena manusia itu adalah sesuatu yang dihormati, yang berharga. Tidak boleh dong. Kita melihat mereka-mereka yang tidak halal untuk kita lihat. Karena sebagian juga orang tidak senang untuk kita perhatikan. Sekali lagi ini perkara yang perlu untuk kita semuanya memperhatikannya. Wafi kitab At-Tawwabin Libni Qudama Rahimahullah Dan disebutkan dalam kitab At-Tawwabin Ini kisah yang mulia, subhanallah. Karangan Al-Imam Ibn Qudama Subhanallah. Perhatikan ini. Bagaimana orang-orang soleh terdahulu tersebut Menggunakan matahnya tersebut dalam perkara-perkara yang baik-baik saja. Mereka menggunakan matahnya ini untuk melihat perkara-perkara yang memang mereka butuhkan. Ya, subhanallah. Sampai segitunya. Katanya disebutkan dalam kitab At-Tawwabin tersebut. Karangan Al-Imam Ibn Qudama Seorang lelaki masuk ke rumah salah seorang orang soleh berkunjung bertamu. Kemudian dia duduk. Duduk di rumah orang soleh tersebut. Kemudian dia angkat matahnya. Dia angkat pandangannya itu ke atap rumah orang soleh tersebut. Kemudian sang tamu ini, sang lelaki ini mengatakan bahwa sakof rumah kamu Atap rumah kamu ini Itu hampir rubuh Fakolah Inni lam arfa' ro'si ilaihi min muddati kada wa gada Subhanallah. Tahu gak jawaban orang soleh tersebut? Cuma sekalian. Ya. Kata beliau sang pemilik rumah ini Katanya saya gak pernah Mengangkat kepala saya Untuk melihat Sakof tersebut Untuk melihat atap tersebut Selama sekian Ya. Lamanya. Subhanallah. Artinya apa? Walaupun sah-sah saja melihat ke atas Melihat sakof rumah Cuma ada pelajaran Yang bisa kita petik tersebut Bagaimana orang-orang soleh tersebut Ya hanya menggunakan matahnya tersebut Dalam perkara-perkara yang mereka butuhkan Katanya gak pernah saya lihat ke atas Ya. Subhanallah. Oleh Ibn Qudama Rahimahullah Kanu yakrahuna fudulan nazar Kama yakrahuna fudulal kalam Kata Limam Ibn Qudama Setelah membawakan kisah tersebut Adalah mereka orang-orang soleh terdahulu tersebut Tidak senang Mereka itu benci Untuk melihat perkara-perkara Yang tidak memberikan kemanfaatan Sebagaimana mereka benci Untuk banyak ngomong Dalam perkara-perkara yang tidak memberikan kemanfaatan Eh Yakrahuna mayazidu anil haja minal nazar Kama yukrahuma yazidu anil haja minal kalam Maknanya apa? Orang-orang soleh terdahulu tersebut Gak senang mereka benci Untuk melihat perkara-perkara Yang melebihi keperluan mereka Mereka hanya melihat kepada perkara-perkara Yang sesuai dengan kebutuhannya Mereka tidak lebih dari itu Sebagaimana mereka juga benci Untuk berbicara Ngomong Ngobrol Dari Perkara-perkara yang Diluar Batas keperluan mereka Artinya apa? Mereka betul-betul Ini singkat katanya Mereka betul-betul Menjaga Lisan mereka Dan betul-betul Menjaga Pandangan mereka Subhanallah Kenapa demikian? Kata beliau Li'annahu min asbab Fasadil kulub Banyak ngomong Tidak menjaga pandangan mata Itu termasuk Perkara Dari sebab-sebab Rusaknya hati Ingin hatinya kita bersih Maka jaga lisannya Kita jangan ngobrol Jangan ngomong Kecuali dalam perkara-perkara Yang memberikan kemanfaatan Untuk dunia Dan akhiratnya kita Ingin hatinya kita bersih Maka jaga pandangan Matanya kita Subhanallah Ya Itu hak yang pertama Dari hak Jalanan Itu merupakan Adab yang pertama Dari Adab jalan Kemudian kata beliau Atau keadab yang Ya adab yang pertama Kemudian kata beliau Wa kuffal adha Al-mas'alatu thalithatu Perkara yang ketiga Pembahasan yang ketiga Fi qawlihi dalam ucapan Pengarang Wa kuffal adha Wa al-adha'u wa isoluma yukrah Faman awsala ila ahadin shay'an yakrahuhu Fakat adhahu Katanya Wa kuffal adha'u Dan jangan Ya tahan gangguan kamu Jangan ganggu orang Dan gangguan itu katanya apa Melakukan Perkara yang Dibenci oleh orang lain Kapan seseorang Memberikan Sesuatu yang Tidak mengenakan Bagi orang lain Untuk orang lain Maka itu Artinya dia telah Mengganggu orang tersebut Ya Kapan kita berbuat sesuatu Baik bentuknya Ucapan Atau keperbuatan Yang Ya Dibenci oleh orang lain Maka sungguh kita telah Menggangguhnya Ya Wal-abdu ma'murun Bikafi adhahu Aiman'ihi wa hafsihi Fala yata'arradu li ahadin Fittorik bisuin Dan seorang hamba itu Diperintahkan untuk Menahan gangguannya Tahan Cegah Jangan sampai kita Mengganggu orang lain Di jalanan Sama saja kita ganggu mereka Dengan ucapannya Kita Kita ledek mereka Ya Kita hinah mereka Ataukah dengan perbuatannya kita Ucapan Maupun perbuatan Dan yang biasa Ataukah sering sekali kita dapatkan Contoh dari gangguan Tersebut Adalah Ketika seseorang Bertanya Tentang alamat Ya Kadang tuh Ya Ini terkadang Perkara yang sepele Di Sebagian masyarakat Tapi ini merupakan Bentuk dosa Ya Dan orang udah capek Keliling Di sebuah perumahan Atau ke sebuah daerah Tanya dia Ya Kepada sekelompok anak muda Yang sedang nongkrong Di pinggir jalan Dimana ya Alamat rumah ini Oh katanya disana tuh Ya Paling ujung rumahnya Padahal Dustah mereka Itu perkara yang harus Diperhatikan Kemudian Almas alatul rabi'ah Perkara yang keempat Fi qawlihi wa rudda salam Balas salam Eh Wa ajib Al musallim alaik Iza alqa alaikas salam Jawab Orang yang menebarkan salam Kepada kamu Ya Jika dia Ya Memberikan salam Kepadamu Balas salamnya Ada orang Memberikan salam Dalam keadaan kita Sedang duduk Di pinggir jalan Maka termasuk Hak jalanan Adab jalan Kita balas Warudda salam Warudda salam Kamata qaddam Wajibun Ijema'an Dan membalas salam tersebut Itu Sebagaimana yang telah lewat Pembahasannya Itu hukumnya wajib Menurut Kesepakatan Para ulama Jadi memberikan salam Hukumnya sunnah Ada pun Membalas salam Itu hukumnya Wajib Menurut Kesepakatan Para ulama Kalau bertemu Dua orang Satu orang Sudah memberikan salam Ke orang lain Maka Membalasnya Wajib Naqalahu Ibn Abdilbar Wagairuhu Kesepakatan Para ulama Ini Ijema' Para ulama Ini Dinukilkan oleh Al-imam Ibn Abdilbar Dan selainnya Rahimahumullah Kemudian Al-mas'alatul Khamisah Permasalan yang kelima Fiqaulih Wa'amur bil-ma'ruf Wanha'anil-mungkar Ini juga merupakan Hak jalan Adab jalan Tegakan Amar ma'ruf Nahimungkar Ketika kamu berada di pinggir jalan tersebut Berkumpul Maka Tegakan Kebaikan Sedang duduk ngobrol Ternyata adhan dikumandangkan Ajak dong orang lain Yuk berhenti Kita ke masjid Para lelaki ke masjid Untuk melaksanakan sholat Berjama'ah Subhanallah Wanha'anil-mungkar Dan cegah dari kemungkaran Ada di situ dilihat Kita duduk di pinggir jalan Kemudian kita melihat Ada orang yang berlaku Semena-mena terhadap orang lain Maka cegah kemungkaran Yang mereka lakukan Ya Fata'amuru bil-ma'ruf Wal bil-hassi alaihi Wa targhifihi Wa tanha'anil-mungkar Bizzajir anhu Wa tarhib minhu Maka engkau perintahkan Engkau ajak manusia Dalam kebaikan Dengan memberikan Dorongan Kepadanya Dan engkau cegah Mereka dari kemungkaran Dengan cara apa Memberikan Ya Peringatan Kepada mereka Wa hakut tarik Al-madkur Huna khom satu anwa' Maka hak jalanan Di sini Adab jalanan Yang disebutkan Di sini ada lima Yang pertama Godbul basar Tundukan pandangan Jangan ganggu orang lain Yang ketiga dari hak jalanan tersebut Membalas salam Warabi'uha Warabi'uha al-amru bil-ma'ruf Hagi yang keempat Tegakkan Ya Ajak dalam kebaikan Kemudian Yang kelima An-nahyu'adil-mungkar Kamu larang Kamu cegah manusia Dari kemungkaran Kita lihat ada kemungkaran Ya di pinggir jalan tersebut Di jalanan tersebut Maka kita jegah Dan apa yang disebutkan Di sini Dari lima hak jalanan tersebut Itu Ya Disebutkan Dan terdapat Dalam hadith Abu Sa'id Seperti yang telah kita sebutkan Di awal pertemuan Ya bahwa Apa yang dibawakan oleh syikh Dari adab yang ke-9 itu Yaitu adab jalanan Itu terambil Dan bersumber Dari hadith Abu Sa'id al-Khudri Yang diriwayatkan Oleh al-imam Bukhari Dan imam Muslim Dan semoga apa yang Singkat ini Bisa memberikan kebaikan Untuk kita semuanya Wa akhirul da'awana An'ilhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallah Bi hamdik Asyadu'allah ilaha ilan Tastagfiruka wa'atubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh